Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Rizka HH channel Nah kali ini kita mau jalan-jalan mengelilingi pantai Padang ya Pantai Padang yang berada di kota Padang Sumatera Barat Nah siapa nih yang teman-teman yang punya kenangan dengan pantai Padang ini ya Nah pada sore hari ini kita mau berjalan mengelilingi pantai Padang ini yang begitu indah dan mempesona ya teman-teman ya Nah teman-teman yang pernah memiliki kenangan dan memori di pantai Padang ini boleh di komen-komen di kolom komentar ya teman-teman Siapa nih yang dulu pada saat kuliahnya suka nongkrong disini Ayo tunjuk tangan guys siapa ini yang punya kenangan di pantai Padang ini ya Mungkin buat teman-teman yang lindungi dengan pantai Padang Nah boleh diikuti video ini sampai selesai Jadi di sepanjang pantai Padang ini kita bisa berduduk santai sambil menikmati aneka jajanan ya Seperti makanan dan minuman juga Seperti kelapa muda, ada cimilan-cimilan Seperti kerupuk kuah, sate, misu atau bakso ya teman-teman ya Dan jenis makanan-makanan lainnya yang bisa dinikmati Sumbari samit air Dengan pasangan ataupun dengan keluarga tersinta Ataupun buat nongkrong-nongkrong bareng teman-teman Ini juga asik banget ya teman-teman ya Apalagi di waktu sore Menunggu matahari terbenam Dan memang biasanya pantai Padang ini selalu rame dikunjungi di sore hari ya Seperti yang kita lihat di sepanjang perjalanan itu Disediakan banyak tempat-tempat duduk untuk bersantai-santai ya Terima kasih telah menonton! Siapa nih diantara teman-teman disini Yang udah lama banget gak berkunjung ke pantai Padang ini Yang mungkin udah rindu Dan pengen menyenang masa-masa muda dulu ya Atau masa-masa kuliah ataupun sekolah mungkin Nah jadi di sepanjang pantai Padang ini Terdapat begitu banyak Pedagang ya Untuk jualan Dan juga menyediakan tempat-tempat duduk Untuk bersantai-santai Kita bisa lihat di sepanjang perjalanan ini Dan ini juga udah mulai rame ya teman-teman ya Nah disini juga terdapat banyak permainan buat anak-anak ya Seperti penyewaan mobil-mobilan Ataupun motor-motoran Atau sejenis motor listrik atau skuter ya Nah jadi Kita bisa menikmati waktu bersama keluarga Dan anak-anak tercinta di sepanjang pantai ini Mimin jadi ingat nih Memori Belasan tahun yang lalu Waktu Mimin masih bocil-bocil ya Waktu masih kecil-kecil Itu suka banget main di pantai Padang ini Dan bahagia banget rasanya Kalau dibawa orang tua Bermain ke pantai Padang ya Kalau melewati sepanjang jalan ini Terasa memori-memori masa-masa lalu itu Seperti muncul kembali gitu ya teman-teman ya Oke sekarang kita disini mau berputar arah Nah sekarang di pantai Padang itu juga udah terdapat Banyak kafe-kafe ya teman-teman ya Di seberang jalannya itu sudah banyak Kafe-kafe untuk tempat-tempat nongkrong Nah bisa kita lihat di sepanjang perjalanan ini Kafe-kafe-kafe semuanya ya teman-teman ya Jadi udah semakin asik ya teman-teman Buat nongkrong itu kafe Duduk santai di kafe Pemandangannya langsung ke pantai Padang Sepertinya dari sore sampai malam hari Duduk disini itu Itu akan menyenangkan ya Terima kasih telah menonton Nah sekarang mumpung kita lagi di kota Padang Teman-teman boleh Rekomendasikan kemana lagi kita mau pergi jalan-jalan ya Nah boleh di komen-komen kolom komentar Nanti kita review tempat-tempat lain yang ada di kota Padang ini Rasanya kalau ke kota Padang itu Nggak lengkap rasanya kalau kita nggak lewat di pantai Padang ini ya Atau sering juga disebut Tapilawi ya teman-teman Terima kasih telah menonton Jadi buat teman-teman semua jangan lupa di komen Like and subscribe di sekarang channel ya Supaya kita lebih bersemangat lagi Untuk bikin konten-konten berikutnya Entah itu tentang kuliner, tempat wisata Ataupun tempat-tempat lainnya Nah disini juga terdapat banyak hotel dan penginapan ya Jadi teman-teman yang pengen minap di hotel yang pemandangan dia langsung ke pantai Nah bisa disini ada beberapa pilihan hotel ya teman-teman ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya